I really think you should be What's up guys, balik lagi sama gue Siriko WB dan kali ini Gue akan memberitahun dulu cara Ini mengubah Speaker mono di Redmi Note 4 jadi menjadi Stereo, oke jadi di Apa itu stereo? Jadi di bagian Speaker ini nih Speaker yang biasanya Buat lu nelfon bisa jadi nyala Di bagian ini Jadi speaker bawahnya juga ikut nyala Jadi dua-duanya nyala ya kan Oke file yang harus di download Ini dia, bentar saya fokusin Jadi downloadnya Di sini Ini dia XDA namanya Jadi ini file-nya Support di ROM Ini Kedua mana ya Bentar Saya cari dulu Nah jadi support di ROM Viper Dolby Eh bukan ini Apaan? Nah ini dia Working on Restore Remix AX Viper Oreo Dan MIUI 9 Oke Jadi downloadnya Yang maksimum Yang maksimum Yang maksimum ya kan Jadi ini downloadnya yang Aduh Aku jadi kebatas Jadi ini downloadnya yang maksimum Oke Saya pernah google drip ya kan Oke Karena disini saya sudah mendownload Langsung aja kita buka File-nya Jadi Namanya ini Mana ya Kita buka dulu Route Explorer Untuk itu Untuk memasangnya Mana ya Jadi sudah saya taruh Vela di skrips ini Mana ya Dokumen Jadi nama Vela ini Oke Jadi Ini pilih RO dulu Biar bisa masuk Vela Oke Kita Sebelumnya itu Kita backup dulu Di bagian sistem ETC Cari Vela yang sama Dengan ini Jadi misalnya Udah Agak Bosen Ininya Nyala Biar gak cepet rusak Di backup lagi Kalau itu Dibalikin lagi nanti Jadi kita cari Namanya Mixer Part MTP Nah ini Kita copy dulu Eh Salah Kita copy Di Di Ah udah Asal aja Di Alarm aja Oke Jadi sini Udah sama Oke Langsung aja Kita pasang Jadi sebelum itu Kita Bedain dulu Kita buka Playar musik dulu Misalnya Nyetel lagu Ini Jadi yang nyala Cuma sebelah sini Yang sebelah kanan Karena yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Mikro pun Oke Jadi nanti Disini kan gak nyala Nah Ini Kalau disini Mati Ini juga Belum nyala kan Oke Matiin dulu Kita langsung Install aja ya kan Jadi kita cari lagi Nadi Di dokumen Kita copy File ke Sistem ETC Kita taruh luar dulu Kita copyin sini dulu Jadi ini Permisionnya Kita ganti ke RWER RWRR Caranya Kayak gini Eh salah Open sini Permision Pilih RW Seperti ini RWRR Oke Kita pilih Oke Jadi ini Langsung aja kita Code Ke ETC Eh Ah ETC Dan kita pilih ini Kita pilih Yes Kita reboot HPnya Mulai ulang Oke Kita tunggu Saya mau pakai ROM AX Disini Oke Agak lama Oke Sudah muncul logo Oke Ini sudah Kelar Jadi Langsung aja Kita buktiin Kita buka Fotograf Ponograf Kita Setel musiknya Jadi disini Sudah ada suara Sudah ada suaranya Oke Tutorial kita kali ini Berhasil Oke Kita coba Kita setel Lagu yang lain Yang agak Ngebas Seperti ini Sudah ada suaranya Meskipun kecil Tapi sudah Stereo Oke Jadi tutorial kita kali ini Berhasil Oke Oke Jangan lupa Ah Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe And See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax